Halo teknolovers, baru-baru ini Komisi Pemperantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Papua, Lukas NMB, atas tuduhan korupsi. Penetapan tersangka oleh KPK melibatkan tiga kepala daerah, yakni Bupati Mimika, Bupati Mambe Ramo Tengah, dan Gubernur LA, Lukas NMB. Alexander Marwata membenarkan bahwa identifikasi Lukas NMB didasarkan pada bukti yang cukup. Selain itu, KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi sebelum menetapkan NMB sebagai tersangka. Lantas, seperti apa sosok Lukas NMB, serta berapa jumlah kekayaannya? Yuk simak video kekayaan Lukas NMB tersangka suap 1M berikut ini. Lukas NMB SIP, MH, lahir pada tanggal 27 Juli 1967 di Mamit, Kabupaten Trikala, Papua. Menurut situs resmi pemerintah negara Papua atau Pemprov, Lukas memulai karir di lembaga negara sebagai pegawai negeri sipil atau PNS di kantor Sospol, Kabupaten Marauke sejak tahun 1997. Setahun kemudian, Lukas NMB mengajukan izin untuk belajar kepemimpinan Kristen dan Linguistik kedua di Universitas Commerston di Australia hingga ia lulus pada tahun 2001. Karir politiknya semakin melejit, sehingga ia diberikan kepercayaan untuk kemudian menjabat sebagai Wakil Bupati atau Wabup, Kabupaten Puncak Jaya, dari tahun 2005 hingga 2011. Setelah menjabat sebagai Wakil Bupati selama 2 tahun, Lukas NMB menjabat sebagai Bupati Kabupaten Puncak Jaya, dari tahun 2007 hingga 2012. Selain itu, Lukas NMB didampingi Clement Tinal, terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua dari tahun 2013 hingga 2018. Lukas NMB adalah Gubernur Papua ketiga selama era pemerintahan otonomi khusus atau OTSUS Papua dan dipilih secara demokratis oleh rakyat. Namun sebelum dia bisa memimpin daerah ini, dia harus memulai proses yang panjang dan sulit lho. Pasalnya, Lukas harus menyatukan semua elemen masyarakat, dari golongan pemuka agama, adat, dan lainnya. Di bawah kepemimpinannya, pendapatan asli daerah atau PAD Papua mencapai ratusan miliar, bahkan triliunan rupiah. Nilai ini diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, kinerja usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD lain yang sah. Menurut data book, PAD Papua pada 2017 mencapai 1 triliun rupiah. Namun pada 2018, jumlah itu turun menjadi 924 miliar. PAD negara kembali meningkat pada 2019 menjadi 938 miliar rupiah. Di putaran selanjutnya, Lukas NMB dan Clement, yang mencawankan diri sebagai petahana di Pilgub untuk masa jabatan berikutnya, terpilih kembali untuk memimpin Papua dari 2018 hingga 2023. Kepribadian dan profil Lukas NMB membuatnya dikenal sebagai pemimpin yang murah hati dan lembut. Lukas diakini mampu menjaga toleransi beragama dan kolektif di Papua. Ia selalu berusaha menjalin komunikasi yang baik dengan para pemuka agama di Papua. Riwayat Jabatan Mari kita lihat jabatan-jabatan apa saja yang pernah diemban Lukas. CPNS Kantor Sospol Kabupaten Merauke tahun 1996-1997 PNS Kantor Sospol Kabupaten Merauke tahun 1997-2001 Izin Belajar di Australia tahun 1998-2001 Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2001-2006 Bupati Kabupaten Puncak Jaya tahun 2007-2012 Gubernur Provinsi Papua tahun 2013-2018 Gubernur Provinsi Papua tahun 2018-2023 Seorang pemimpin yang bijaksana Seorang pemimpin Kekayaan Menurut laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau LHKPN Kekayaan Lukas NMB justru meningkat signifikan Yakni 12.594.214.580 rupiah Hanya selama selang waktu 2 tahun Untuk pertama kalinya di tahun 2019 Lukas melaporkan kekayaan bersihnya sebesar 21.190.182.290 Dan kekayaan bersihnya pada tahun 2021 Atau 2 tahun berikutnya adalah 33.784.396.870 rupiah Kekayaan ini juga menunjukkan peningkatan peralatan dan mesin transportasi Mulai tahun 2020 dan seterusnya Pada 2019 Lukas melaporkan bahwa ia hanya memiliki Toyota Fortuner 2007 Dan Honda Jazz 2007 Toyota Fortuner diperkirakan seharga 300 juta rupiah Dan Honda Jazz senilai 150 juta rupiah Yang apabila dijumlahkan alat transportasi Lukas senilai total 450 juta rupiah Selanjutnya pada tahun 2020 Mesin dan alat transportasi yang dilaporkan Lukas jadi bertambah 2 Kedua mobil tersebut yakni Toyota Lane Cruiser 2010 dan Toyota Camry 2010 Kalau dilihat tahunnya jelas bukan mobil baru Tapi guys ini adalah salah satu mobil mewah loh Meski harganya tidak semahal model baru ya Namun cukup menguras dompet kaum misquin loh Harga Toyota Lane Cruiser keluaran tahun 2010 tersebut Kira-kira seharga 396 juta 953.600 rupiah Selanjutnya harga Toyota Camry keluaran tahun 2010 diperkirakan seharga 85.536.000 rupiah Secara total 4 alat transportasi dan mesin Lukas berjumlah 932.489.600 rupiah Sementara itu pada tahun 2021 tidak ada penambahan alat transportasi dalam LHKPN yang diajukannya Pada 31 Maret 2022 lalu Lukas tampaknya masih setia dengan 4 mobilnya yang senilai 932.489.600 rupiah Harga alat transportasi dan mesin tersebut Belum seberapa lantaran diketahui harta paling banyak Lukas NMB adalah kas Kas itu senilai 17.985.213.707 rupiah Dan harta terbesar selanjutnya berupa tanah dan bangunan yang harganya Mencapai 13.604.441.000 rupiah Dugaan suap Namun dibalik megahnya kehidupan Lukas Tetap saja ya namanya pejabat negara yang harus jelas sumper hartanya Tentu saja Lukas tidak bisa lolos dari itu Nah pasalnya karena isu suap yang beredar pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK Telah membekukan sejumlah rekening yang diduga terkait dengan gubernur Papua Lukas NMB Beberapa bank Papua telah menerapkan perintah PPATK untuk menghentikan segala aktivitas transaksi Melalui rekening Lukas NMB Dilansir dari Tempo bahwa pemblokiran itu terkait dengan penyelidikan yang sedang berlangsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Jumlah yang terdapat di banyak rekening Lukas mencapai 61 miliar rupiah Uang itu dikatakan dimiliki Lukas dalam bentuk tunai Jumlah itu disebut hanya berjumlah kecil Lantaran sejumlah uang lain telah dilarikan ke luar negeri Penelusuran sumber uang tersebut karena ada fakta bahwa politisi dari Partai Demokrasi ini Diketahui sama sekali tidak memiliki bisnis apapun Bahkan keluarganya tidak memiliki catatan pengusaha yang bisa menjelaskan hubungan dana tersebut Uang itu berasal dari dana otonomi khusus maupun setoran bupati di wilayah sana Dugaan kepemilikan sejumlah uang miliar rupiah itulah yang menjadi titik awal KPK Memulai penyelidikan kasus ini KPK kemudian memanggil Lukas untuk dimintai keterangan di Polres Tabus Polda, Papua Hari Senin 12 September 2022 Tetapi Lukas tidak datang karena dia sedang sakit Pengacara Lukas, Stefanus Royreining mengatakan kelain ini ditetapkan sebagai tersangka Karena diduga menerima suap 1 miliar rupiah Dan Lukas membantah tuduhan itu Roy mengatakan uang 1M tersebut milik pribadi dan akan digunakan untuk pengobatan Lukas Tapi nih guys, kalian perlu ketahui Karena sosoknya yang dikenal moderat dinilai sangat penting Untuk menjaga kerukunan di provinsi tersebut Sehingga kasus yang menyeret namanya ini Kemudian membuat beberapa tokoh adat Papua angkat bicara Dan meminta KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas NMB Tokoh adat Papua menilai KPK dalam hal ini tidak menggunakan asas praduga tak bersalah Atas kasus Lukas NMB Demikianlah pembahasan mengenai kekayaan Lukas NMB Hmm, menurut kamu gimana teknolovers? By the way, jangan lupa like, komen, dan share ya Sampai jumpa